Intro Belum lama ini, selebriti papan atas tanah air, Kartika Putri Kembali membuat geger jagat media sosial Bukan tanpa sebab, lantaran beberapa waktu yang lalu Istri Habib Usman bin Yahya itu memberikan pesan yang sungguh menohok Kepada wanita muslimah di Indonesia Iya, dalam video yang beredar di media sosial Kartika mengaku terkejut kalau ia menemui beberapa wanita berhijab Tetapi mengenakan bawahan yang menutupi bagian kakinya hanya sampai lutut saja Tak main-main, Kartika bahkan sampai bertanya kepada netizen Apakah hal itu merupakan tren masa kini? Padahal baginya, hal itu sangatlah menyalahi esensi berhijab yang sesungguhnya Ini aku yang ketinggalan tren atau ketinggalan jaman Jadi aku baru ke mall dan baru ketemu sama beberapa orang Dan itu lumayan banyak, mereka-mereka pakai hijab Tapi roknya itu dibetis Tentu saja ucapan-ucapannya mengundang banyak tanya di media sosial Lalu, seperti apa sebenarnya alasan utama Kartika Putri Hingga ia harus memberikan komentar pedas tersebut? Apalagi saat ini telah banyak bermunculan tren-tren berhijab Yang tidak hanya cantik untuk dipandang Tetapi juga tetap mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta Yakni, tetap menutup semua aurat wanita Mengingat esensi hijab yang berfungsi untuk menjaga harkat dan martabat seorang wanita Lantas, seperti apa Kartika Putri menanggapi semakin maraknya tren fashion di kalangan wanita berhijab? Serta apa pula alasan Kartika yang sebenarnya Hingga ia harus mengunggah kritikan kerasnya di media sosial? Buat aku gini, kita sebagai seorang muslim itu harus menjaga hakikat martabat agama kita Kalau seandainya orang yang berhijrah, berproses Aku pun sampai detik ini masih berproses Oh Jilbab Kartika Putri yang paling benar tidak salah banget Justru aku masih bukan syari Harusnya yang kayak ipeh ya Sebenarnya syari bagus, warna tidak mencolok, tidak dandan Tapi aku untuk ke proses ke sana itu masih panjang banget Karena ketika aku sudah sampai di titik itu, aku tidak mau mundur lagi Nah tapi, bukan berarti kita juga ngadi-ngadi Bukan berarti kita juga jadinya malah negatif gitu ya Ya aku bilang, berproses tapi jangan justru kita ngadi-ngadi Atau kita malah menyalakan syarat itu sendiri Fungsi dan esensi Jilbab itu adalah untuk menutupi aurat kita Untuk menutupi diri kita Menutupi, untuk menjaga hakikat martabat wanita lah gitu Tapi kalau seandainya tiba-tiba ada orang berjilbab pakai lengan pendek Berjijab, itu aja udah salah Sekarang kan banyak orang yang setengah tangan gitu ya Padahal memang yang boleh terlihat itu wajah dan telapak tangan sesuai syariatnya Oh pergelangannya masih suka kelihatan, oke masih belajar, gak masalah Tapi jangan sengaja pakai bajunya yang segini Itu buat aku ngadi-ngadi tadi gitu Karena dia tahu fungsi hijab itu apa Menggunakannya semena-mena Apalagi kemarin aku lihat di mall itu adalah di bawah betis Rocknya di bawah betis gitu Itu kan esensinya dimana gitu ya Jangan sampai kita memaklumin orang yang baru berhijab Tapi kita merusak mental orang-orang yang udah berhijab lama Mereka ngerasa oh boleh ya kayak gitu Akhirnya mereka ngikut lagi Trend fashion hijab itu beda Kalau kalian mau berhijab Jangan pakai hijab gitu Jangan sampai kalian menganggap hijab itu sebagai fashion Jadi sesuka-suka kalian Esensinya beda Ketika kalian masih mau berhijab Which is kalian gak bisa bermain-main sama hijab Gak bisa kita semena-mena sama jilbab Oh lehernya kelihatan gak apa-apa Oh lengannya kelihatan gak apa-apa Oh lekuk tubuhnya juga gak masalah gitu Nah itu yang kadang-kadang buat aku berjilbab Tapi justru dia merendahkan esensi hijab itu sendiri Dalam kesempatan itu Kartika Putri pun menuturkan pula Masukan-masukannya kepada para wanita yang kini tengah berproses hijrah Menjadi pribadi yang lebih baik Tak main-main Kartika Putri pun mengaku Kalau ia benar-benar memberikan apresiasi Kepada siapapun wanita yang hatinya mulai terketuk untuk berhijab Walau beratnya godaan Pastinya silih berganti datang menghampiri Tidak hanya itu saja pada kesempatan yang sama pula Kartika mengingatkan kepada warganet untuk lebih bijak dalam bermedia sosial Apalagi bila hendak mengingatkan seseorang Ia pun menegaskan bahwa setiap orang pastinya memiliki proses Dan menghadapi cobaan yang berbeda-beda Lantas seperti apa tips dan trik Kartika Putri Dalam memberikan masukan kepada sesama muslimah Tetapi dengan cara yang sesuai adab Belajar, hargain proses belajar orang lain Aku sangat menghargain proses orang lain Asal orang lain itu tahu diri Jangan ngadi-ngadi, jangan menjadi-jadi, jangan semakin parah Sebagai adab kita juga beda netizen Kalau kita mau mengingatkan Terutama mengingatkan orang-orang di media sosial Ingatkan juga dengan adab Jangan komentar yang jahat-jahat Di kolom komentar Diserang kolom komentarnya Kalau memang kalian mau mengingatkan karena Allah DM DM Jangan mempermalukan orang itu Kita tidak pernah tahu apa ujian orang itu pada saat berhijrah Dan kita doain Mudah-mudahan orang yang berhijrah ini Allah kasih hidayahnya lebih Sehingga ke depannya lebih baik lagi Wallahualam kita tidak pernah tahu Hari ini dia seperti ini Kita tidak pernah tahu Besok taunya dia lebih baik dan lebih bagus daripada kita Itu kita tidak pernah tahu Aku syari Ada yang belum syari Ternyata nanti yang belum syari itu Akhir hayatnya jauh lebih indah Aku juga belum tentu sampai akhir hayat pakai jilbab Jadi kalau Habib selalu ngajarin Jangan merasa lebih baik daripada satu dan lainnya Jadi kalau kita mau mengingatkan juga harus pakai adab Kalau memang ada yang tidak sesuai Diingatkan Jangan sampai nanti orang ini malah lari Dari ajaran Allah Jadi trauma juga Makanya buat aku Kalau seandainya kita mengingatkan juga pakai adab Kita juga kalau mau mengkritik orang juga pakai adab Beritahu sekali, dua kali, tiga kali gitu Dan kita doain mudah-mudahan proses hijrahnya indah Mudah-mudahan proses perjalanannya mudah Sehingga nanti ke depannya jauh lebih baik lagi Hijrah itu tidak ada yang namanya mudah Karena dari kita tidak paham Berusaha untuk menjadi paham itu syatannya banyak banget yang ngegodain gitu Jadi makanya aku selalu mengapresiasi Aku selalu menghargai teman-teman dan aku sendiri juga yang masih berproses dalam berhijrah Makanya aku selalu bilang kalau ada teman-teman yang lagi belajar Jangan dibully, jangan dicaci, jangan dimaki gitu Kalau emang kalian sayang ingetin dengan adab Mudah-mudahan yang diingatkan juga bisa lebih paham Bisa lebih memperbaiki diri itu aja sih Karena proses hijrah seseorang itu gak gampang Cuma balik lagi, sesama seorang muslimah Demi kehormatan dan harkat esensi hijab itu sendiri Agama kita sendiri Makanya kemarin aku mengingatkan Tolong belajar boleh, tapi jangan ngadi-ngadi juga Jangan kebablasan juga Jangan justru merusak atau membawa vibe yang tidak baik Dari vibe-vibe yang udah baik Dulu-dulu kan orang kalau berhijrah Bagus sekali Jangan sampai sekarang nanti kita menjadi toleransi Malah menjadi kesan yang tidak baik Jangan lupa like, share, 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 share